Intro Sony FX3 adalah kamera cinema dari Sony dengan bodi yang paling rikas. Spesifikasi kamera ini sangat mirip dengan Sony A7S III. Ia memiliki 12MP full frame sensor dengan kemampuan merekam video 4K sampai 220p. Terima kasih telah menonton! Intro Perbedaan utama Sony FX3 dari A7S III adalah dari bodinya yang lebih dioptimalkan untuk videografi. FX3 punya telelight di bagian depan dan belakang kamera. Ia juga punya tombol record di atas dan di depan. Ada juga tuas untuk zoom yang berguna untuk menggunakan lensa power zoom. Seperti Sony A7S III, FX3 ini juga memiliki in-body steady shot dan gyro electronic image stabilization. Sepaknya dengan kamera, juga sudah tersedia XLR audio handle untuk mempermudah low angle handling dan perekaman audio kualitas tinggi. Mode FX3 juga sudah ada beberapa attachment point sehingga tidak membutuhkan cage atau rik lagi. Bagi yang merekam video dengan jangka waktu panjang tidak perlu kuatir overheat, karena ia sudah ada fan internal yang bisa diaktifkan jika dibutuhkan. Autofocus kualitas video ini pun juga sangat bagus di kondisi yang sangat gelap, dan ketersediaan e-cinetone membuat warna dan tonal video lebih sinematik. Tidak banyak yang bisa dikeluhkan di kamera ini, kalaupun ada, mungkin handle yang tidak begitu ergonomik, dan saat memasang monitor eksternal seperti Atomos, distribusi beratnya jadi tidak terlalu seimbang. Sayangnya, FX3 juga tidak memiliki built-in ND, setting shutter angle, dan juga tidak memiliki jendela bidik seperti kamera Sony Alpha. Dibandingkan dengan Sony A7S III yang desainnya lebih ke fotocentric, saya pikir Sony FX3 lebih cocok untuk sinematographer muda yang menginginkan kamera yang fleksibel dan portable.